Jakwiradar, malang nian nasib yang dialami seorang bocah berusia 10 tahun di Cengkareng, Jakarta Barat. Di usianya yang masih belia, dia harus rela menjadi korban tindakan pencabulan yang dilakukan oleh pemanya sendiri, SB, usia 29 tahun. Pria bejat itu diketahui telah mencabuli A, keponakannya yang masih berusia 10 tahun, hingga 5 kali. Aksi itu dilakukan SB, dengan leluasa lantaran A, kerap menginap di rumahnya setiap hari Sabtu dan Minggu. Motif pelaku melakukan pencabulan karena napsu dan sering menonton film porno, dikutip dari jawapost.com. Aksi pencabulan paman terhadap keponakannya itu terbongkar setelah korban mengeluh sakit pada bagian kemaluannya kepada orang tuanya. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan, didapati hasil ada luka robek pada bagian kemaluan anaknya. Orang tua korban selanjutnya langsung melaporkan kepada Polsek Cengkareng. Kapolsek Cengkareng Polres Metro Jakarta Barat, Kompol Ardi Dimastio mengatakan, pihaknya menerima laporan pada tanggal 29 Maret 2022 terkait tindak pidana pencabulan. Laporan tersebut langsung ditindak lanjuti dengan melakukan pengejaran terhadap pelaku yang sempat melarikan diri. Polisi akhirnya berhasil menangkap pelaku di Kabupaten Tangerang. Menurut Ardi, pelaku sudah melakukan pencabulan terhadap korban sebanyak 5 kali dengan iming-iming sejumlah uang. Atas perbuatannya, SB disangkakan Pasal 82 Ayat 1 Jungto Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Pria yang diketahui sudah beristri itu terancam hukuman penjara maksimal 15 tahun dan denda maksimal 5 miliar rupiah. Radar Tegal TV, TV Kebanggaan Wong Tegal